Pemirsa Bupati Hendi Siswanto membuka gelaran Musabokoh Tilawatil Quran atau MTK tahun 2024 tingkat Kabupaten Sabtu pagi. Agenda tahunan ini digelar sebagai upaya Pemkap Jember dalam mencetak generasi muda Qurani, sekaligus ajang seleksi menuju MTK tingkat provinsi tahun depan. Pembukaan MTK tingkat Kabupaten Jember tahun 2024 yang digelar di halaman Masjid Jami Al-Baitul Amin dihadiri langsung oleh Bupati Hendi Siswanto, didampingi Ketua Tim Penggerak PKK, cejaran Forkopimda, serta sejumlah tokoh agama. Diikuti total 262 peserta, baik putra maupun putri, dari kategori pelajar dan dewasa, MTK Kabupaten Jember tahun ini melombakkan sejumlah cabang mulai dari seni baca Al-Quran, giroat Al-Quran, hafalan, tafsir, kaligrafi, hingga karya tulis ilmiah Quran. Bupati Hendi yang membuka gelaran ini berharap Musa Bakoh Tilawatil Quran yang sudah menjadi agenda tahunan Pemkap Jember dapat memberi berkah serta dampak baik bagi masyarakat, khususnya generasi muda Muslim di Jember, agar lebih mencintai kitab suci umat Islam tersebut, sehingga menjadi generasi Qurani yang berakhlak mulia. Ia juga mengapresiasi tingginya animo peserta MTK tingkat Kabupaten tahun ini, yang dinilai sebagai bukti perkembangan pendidikan Islam, khususnya pesantren di Kabupaten Jember, sudah lebih maju dibanding sebelumnya. Target utamanya yang jelas kita membentuk anak ahlakul karimah untuk anak saya, itu anak saya semuanya disitu. Karena yang jelas dari MTK ini pula, disitu bukan hanya sedih untuk membaca Al-Quran saja, tapi lebih dalam itu ada memungkian Al-Quran di Kabupaten Jember. Kami sadar dari Jember, kami punya rapusan pesantren. Kami punya 98 persen dari Jember Muslim. Ini satu kesempatan yang istimewa, bagaimana Jember bisa menjadi daya makhlit untuk semua, untuk bisa belajar menjadi ahli-ahli, hafiz, pembaca Al-Quran itu Jember. Ini tempatnya ada di Jember. Tentunya banyak ekspektasi yang harus kita harapkan. Dan kemarin, satu setengah bulan yang lalu, kami sudah survei dari LSI, lembaga survei Indonesia, itu sedang kita lakukan survei bahwa tingkat kepuasan masyarakat Jember tentang pendidikan, dari pendidikan formal atau pendidikan dari pesantren, itu di atas 80 persen. Jadi satu daya tarik yang luar biasa untuk bisa menyekolahkan anak-anaknya yang di luar kota untuk Jember. Sebalik penyantuan anak Jember, nggak usah kuliah di luar kota, di Jember saja. Ini satu hal yang istimewa. Maka dari MTK ini, kita berharap nanti tahun depan ada MTK Nas Jawa Timur, bahkan nasional, kami berharap bisa di Jember. Sarat utamanya Jember harus bisa jadi orang-orang umum. Sementara Naila Putri, salah seorang peserta mengaku antusias mengikuti lomba MTK kali ini, dan optimis mampu memberikan penampilan terbaik. Saya lagi ada di Masjid Bayitul Amin untuk melaksanakan acara pembukaan MTK 2024 Jember. Saya sebenarnya dari awal sudah gugup, cuma harus siap memang. Optimis? Ya, harus optimis. Ada pun MTK tingkat Kabupaten yang digelar oleh Pemkap Jember ini sekaligus ajang persiapan dan seleksi menuju MTK tingkat Provinsi Jawa Timur tahun depan, yang rencananya akan digelar di Kabupaten Jember sebagai tuan rumah. Seluruh rangkaian MTK Kabupaten Jember 2024 dipusatkan di Masjid Jami Al-Baitul Amin yang merupakan ikon serta kebanggaan masyarakat Bumi Pandalungan.